Baik kepada semua orang itu bagus sekali, hampir dipastikan semua orang menghormati, apalagi kalau kita memang suka dipuji. Disinilah kita mulai berpikir cermat, agar kebaikan kita benar-benar bermanfaat, jangan sampai salah alamat. Kita paham bahwa naluri kita itu membuat orang senang, agar silaturami bahkan relasi kita tidak hilang, tapi di saat kita tidak mampu, sampaikan terus terang. Akhirnya, sekali-sekalilah coba lakukan kesalahan atau perlihatkan bahwa kita sedang kesusahan. Dari situ kita belajar siapa sesungguhnya yang benar-benar bertahan.